Bagian penting dalam bisnis itu sebenarnya selain hubungan sama Allah, hubungan sama duta besarnya Allah orang tua kita yang bikin kita makin dekat, makin bersyukur nah itu berarti bisnis yang baik kalam, ini baru kalam bisnis yang baik adalah bisnis yang mendekatkan kita sama Allah iya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wasabi wa mawala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa naboy tv yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala selamat datang di acara KALA masya Allah malam hari ini, malam, siang, pagi, kapanpun anda menonton hari ini kita kedatangan tamu spesial seorang CEO muda berkarisma masya Allah, ganteng juga berwibawa Habib Mahdi Asyatiri masya Allah, assalamualaikum bib wa alaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sehat habib alhamdulillah, tadi orang sehat cuma lihat senyum antum itu masya Allah waduh, emang banyak yang bilang begitu sih iya, itu dia makanya ucah anda, ya Allah, enggak ada yang begitu, ada yang malah muntah begitu ya Allah alhamdulillah dari mana tadi? nah, lihat antum, pas di map lagi bermacet-macet teri ya di jalan TBC Matupang nah, itu udah jadi takdirnya kita sebagai warga Jakarta yang keluar di sore hari pulang jam kerja betul, betul berbandingan sama yang mencari nafkah pulang semuanya iya, ya Allah kayak gak ada mudah-mudahan segera ada solusinya untuk kemasitan Jakarta mudah-mudahan Habib Mahdi Asyatiri seorang CEO perusahaan apa bu? antum? nama brandnya itu nama brandnya? nama brandnya? gelak? iya, nama perusahaannya PT Waralaba Anak Bangsa ajib, ajib gelak itu perusahaan yang bergerak di bidang minuman ya? iya, jadi hidup perusahaannya itu Waralaba Anak Bangsa yang aneh punya mimpi itu pengen bawa brand-brand Indonesia dibawa keluar yang uangnya go internasional uangnya profitnya dibawa buat bangsa sendiri ajib yang sekarang terbalik kan kondisinya kan brand-brand luar masuk ke Indonesia masuk ke Indonesia uangnya dibawa keluar iya itu belajar dari pengalaman aneh ke luar negeri waktu itu ajib itu makanan khas Indonesia itu bikin aneh itu malah jadi malah jadi homesick ya jadi pengen pulang terus jadinya karena emang gak ada gak ada cita rasa yang lebih enak selain makanan Indonesia sendiri iya, iya, iya tapi subhanallah kalau kita ngeliat gelak nih ah tau gelak gelak itu masya Allah ya minumnya enak kemudian ada dimana-mana gampang kita dapatnya udah berapa outlet alhamdulillah atas izin Allah kita punya 52 outlet ajib seharusnya bisa tembus 100 ya karena pandemi jadi ada beberapa tempat yang tutup atau pindah tapi ada juga yang buka baru juga tapi justru Antum mengawalinya denger-dengar dari masa awal pandemi justru iya, setahun sebelum pandemi ya jadi bulan madunya nih gak lama nih sama bisnis langsung menghadapi ujian kasih sayang Allah lewat pandemi ya Allah itu pertama kali Antum lagi hype-hype nya lagi tidih pandemi jeder turun sempat tapi sejatinya memang kondisi menghadapi turbulensi di awal nih sebenarnya kondisi yang Allah sayang sebenarnya artinya kita udah siap menghadapi badai di awal sehingga kedepannya insya Allah baik-baik aja kan turbulensi pasti ada di setiap bisnis antum jadi lebih kuat aneh lebih prefer turbulensinya tuh di awal daripada di akhir awalnya manis manis lama-lama kehantem itu lebih sakit ya mendingan dari awal tuh sakit dulu kalau kata Ami Ami Condet what doesn't kill you make you stronger Masya Allah apa artinya Bipose apa kata Ami Ami Condet tuh sebarang apa yang gak membunuh kamu akan buat kamu lebih kuat Masya Allah jadi pelaut yang tangguh itu tidak dihasilkan dari laut yang tenang kalau itu Ami Ami Tanabang tuh Ami Ami Tanabang Ami Ami Serpong yang belum iya 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 justru antum bersyukur ya antum dapat ujian itu di awal jadi antum bisa lebih kuat ya ya Allah ya menjadi ada momen dimana menjadi kuat pilihan ada momen dimana menjadi kuat itu bukan pilihan tapi sebuah keharusan menurut antum antum tuh keharusan apa pilihan ya saat pandemi ini sejatinya itu menjadi sebuah keharusan ya dipaksa semuanya untuk mengakui kebesarannya Allah karena di momen pandemi ini gak ada perasarat orang tuh kena atau gak kena hempasannya semuanya tuh kena semuanya betul yang kedua melatih kita buat lebih kuat artinya susah juga susah bareng-bareng ya semua orang juga kayak kita tapi yang membuat antum kuat lagi apa ya salah satunya adalah kalimat dari salah satu mentor aneh Pak Sandiaga Uno beliau mengatakan bahwa setiap krisis akan menghasilkan orang sukses baru setiap krisis karena krisis itu adalah meriset keadaan yang besar-besar semuanya tumbang yang besar-besar semuanya turun atau mulai performanya CEO-CEO nya udah pada hilang gara-gara kena covid pada meninggal pada maka yang kecil-kecil adalah peluang buat naiknya lebih besar karena beliau pun juga melesat ketika krisis 98 banyak pemain besar yang tumbang yang kecil-kecil yang naik semuanya tapi Bibi ya wira usaha itu memang ujiannya besar ya kadang-kadang kita rugi tanggungan kita juga banyak kenapa antum gak jadi pekerja aja gak jadi karyawan gitu kan enak kita hidup dari tanggungan orang toh antum juga kalau anda baca di profil antum lulusan UGM terima kerja gampang pernah tapi ngelamar kerja ya jadi ini pertanyaannya yang dalam antara milih berbirausaha atau milih kerja ya karena yang nge-shoot aneh semua ini sedang kerja semuanya betul mudah-mudah aneh bisa pulang dengan aman ya mereka ini bukan pekerja biasa Bibi mereka pekerja lilahi ta'ala lilahi ta'ala karena bergerak di birang da'ala berarti SK nya SK Allah langsung SK Allah yang gaji langsung Allah SWT masya Allah tanpa gaji tanpa gaji langsung gobol 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 mereka bekerja karena Allah SWT Allah SWT yang nanggung langsung masya Allah itu orang paling kaya kalau kata abah orang yang hartanya gak keliatan tapi ketika perlu itu ada anaknya mau masuk sekolah ada istrinya lahiran ada pengen makan enak ada yang bawain kurir-kurir Allah semuanya betul jadi kembali ke tadi kenapa milih wira usaha bukan kerja sejatinya aneh lulus kuliah itu keterima di dua tempat yang pertama Chevron itu namanya Caltex ya kalau kita kenal dulu yang kedua namanya BP Migas gaji dua digit tuh minimal tuh ya iya dua digit cuma aneh berpikir ya bahwasannya yang pertama ketika gaji sebesar itu kalau yang menikmati hanya istri sama anak aneh doang ya kayaknya manfaat aneh di dunia kayaknya kecil banget temen aneh dulu pernah kasih tau kalau kamu jadi pengusaha something problem terjadi di hidup kamu gitu yang doain tuh banyak ya karyawan kamu minimal ada yang doain anak-anaknya karyawan pasangannya karyawan orang tuanya karyawan jadi kita punya sistem doa yang luar biasa yang kedua juga aneh berpikir aneh SD SMP SMA S1 S2 negeri semuanya kalau lulus juga tidak punya kontribusi buat negeri apa yang aneh banggakan dengan kenegerian aneh banyak anak kita sekarang itu gue dari kampus ini loh dari kampus ini itu saya dikasih tau sama abangnya Pak Sandi Pak Indra Uno jangan bangga sama pencapaian dari mana dari mananya cuman banggalah bahagialah dengan dari pencapaian tersebut udah melakukan apa jadi manfaatnya sebenarnya bukan yang didapat apa tapi manfaat ke orang jumlahnya bukan jumlahnya tapi kita udah kita udah kasih manfaat buat orang apa percuma kalau lulusan negeri kalau kebermanfaatannya buat negeri itu itu minim ya jadi aneh pengen punya harapan itu kebermanfaatan buat orang lebih banyak karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat dan menurut Antung wira usaha bagi Antung akan lebih mendatangkan manfaat buat orang banyak terlebih kita juga sebagai wira usaha kan dilindungi sama sebuah kalimat dari Rasulullah 9 dari 10 pintu Rizki kan dari berdagang kan Rizki itu kan gak harus dengan uang ya hari ini aneh diundang Nabawi TV itu ketemu orang-orang ganteng baru orang-orang ganteng yang soleh itu Rizki juga dikasih kopi yang luar biasa anak itu Rizki juga dapet cahaya wajahnya Antung itu juga Rizki juga jadi ada sangat banyak Rizki yang dapet ketika kita berdagang dan pastinya resikonya itu memang banyak ya tapi sempat ada penolakan ketika Antung memutuskan lulusan UGM lulusan sekolah universitas negeri ya termasuk yang terbaik di Indonesia pengen kerja gampang sempat ada penolakan sempat ada apa namanya dari orang sekitar tantangan atau lain sebagainya gak jelasnya itu pasti orang tua aneh sendiri karena abah marum abah dosen Umi itu guru guru di SMA 8 abah itu dosen di UNAS pasar minggu karena dulu waktu aneh SMA itu aneh punya azam itu aneh pengen jadi Habib pertama di Indonesia yang kuliah di 3 kampus terbaik di Indonesia UGM, UI, ITB udah semuanya baru 2 UGM sama UI UI S2 ya ITB nya belum S3 insya nah jadi itu kalimat itu malah jadi tanda kutip olok-oloknya abah sama Umi ngapain sekuliah di kampus negeri terbaik coba kan kalau ujung-ujungnya dagang juga dagang teh lagi dagangnya dagang telor dagang telor dulu awal dagang telor bukan belum dagang ini dagang telor ngapain jauh-jauh setiap hari tantangannya menghadapi beliau berdua sampai pada titik dimana aneh pernah punya hubungan yang kurang baik sama orang tua karena selalu ada penolakan selalu ada selalu ada apa perdebatan diskusi itu kemarin Madi siapa yang ke rumah tuh si ini ya si Fulan ya itu di Pertamina udah jadi apa sekarang aneh tau ini goalsnya ini supaya kertas saktiannya keluar nih ijazannya keluar itu si ini yang di telkom sekarang masih di telkom karena pasti lulusan teknik itu kalau gak kerja di korporasi di korporasi swasta minyak segala macam engineer atau di BUMN atau mungkin jadi PNS tujuan sejuta umat ya PNS PNS iya nanti berpikir kalau semua itu diambil ya apa bedanya alumni sama sama yang lain gitu jadi setiap hari tuh debat mulu sama beliau aneh pengen jadi yang beda gak pengen jadi yang sama juga pengen jadi berbeda setiap hari diskusi pulang pulang jadi aneh malas ngomong sama beliau beliau semua jadi malas ngomong tapi dari situ aneh belajar dikasih tau sama salah satu guru aneh juga sebenarnya orang tua tuh mendukung apapun yang anak pilih sebenarnya tinggal gimana kita komunikasiin aja itu yang pertama yang kedua mereka tuh pengen lihat kita tuh seneng jangan sampai kita milih saya pengen kuliah di Jogja saya udah kekeh pengen kuliah di Jogja ngekos kita ngeluh disini makannya susah aneh keluar di Jogja itu agak stressnya di makanan karena makannya manis aneh senengnya pedas aneh gak bisa tapi sekarang jual yang manis-manis sekarang jual yang manis-manis itu kan minuman kalau minuman oke jadi kalau kita udah pilih konsisten sama sebuah pilihan kita mesti hadirkan kebahagiaan di depan orang tua kita gak boleh cerita ngeluh dulu aneh pulang dagangannya belum habis apa capek itu bawanya dibawa ke rumah sehingga mereka lihat bahwasannya harusnya jangan jadi pengusaha jadi kerja aja lebih enak gajiannya on time mereka mungkin ngeliat ini bukan pilihan hidup yang baik buat aneh iya karena anaknya tidak terlihat bahagia jadi kalau kita punya pilihan milih istri milih pekerjaan milih pendidikan sumpoknya jangan dilihatin ke orang tua sumpoknya jangan dilihatin itu termasuk bohong yang hasanah ya biar mereka juga seneng mereka bahagia betul kalam nih ilmu nih ilmu karena emang ilmu menyenangkan orang tua tuh memang butuh sen membahagi ke orang lain aja punya makom tersendiri apalagi orang tua betul sempat berapa lama itu berarti untuk menerima penolakan kalau dari pertama penolakan kedua tidak didukung maksudnya flat aja terakhir baru mendukung jadi almarhum abah aneh tuh ini khusus di babnya abas dulu itu dari awal aneh punya usaha tuh gak pernah mau terlibat gak pernah mau dateng ke kantor aneh bantuin-bantuin cuman gak mau tau lah supportnya ya mungkin dana ngobrol biasa aja sampai suatu waktu beliau sudah mau meninggal itu sekretarisnya beliau itu ngasih tau ke aneh bahwa beliau tuh ngunjungin outlet gelak pertama aneh di Pejaten oh ini udah gelak baru ngedukung yang telur udah yang enggak telur rugi tuh telur rugi ruginya itu artinya milih usaha tuh mesti paham semuanya dulu gara-gara aneh ruginya tuh gara-gara telur itu kalau kotor aneh cuci padahal itu gak boleh telur gak boleh kena air aneh pikir kan best service buat customer aneh cuci telurnya aneh lap pakai lap basah rajin menurut satu-satu iya yang kotor-kotor karena kotoran oh iya iya atu-atu dibersihin sebelum dikasih dibersihin itu yang gak boleh sebenarnya iya jangan bikin usaha tuh mesti ada ilmu bukan cuma ingat aja mesti ada ilmu betul kita pikir baik kita pikir baik rugi kita padahal kacau kan iya 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 akhirnya telur tutup mulai usaha geluk usaha enggak perjalanannya gak langsung geluk itu ekspedisi dulu pengiriman barang terus di 2015 buka digital marketing IO ekspedisi tutup lagi tadi enggak masih jalan sampai sekarang masih oh sampai sekarang ya buka IO 2019 baru geluk dan di geluk itu beliau lihat outlet geluk karena sebelumnya anak diundang di acaranya Robito pemuda Robito itu ingat di Cibis itu ada Pak Sandi di sana oh iya HIPA 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 pulang Pak Sandi nyobain produknya beliau bikin video aneh kasih lihat di abah dan beliau tepok pundang aneh ini pertama kalinya beliau dia bilang aneh bangga sama abah bangga sama kamu gitu buka lapangan justru momen pertama abah bangga dan sekaligus wasilah Robito iya wasilah Robito Aji Masya Allah itu pertama kali abah bilang pertama kalinya beliau bilang bangga karena udah buka lapangan pekerjaan buat orang ngebantu banyak orang sekaligus juga momen yang gak lama lagi beliau pergi Masya Allah Masya Allah tapi at least Antum udah membuat senang beliau kalau Umi masih ada Umi juga kemarin baru kemarin Januari kemarin 25 Januari kalau Umi bagaimana wah kalau Umi kan kebetulan backgroundnya beliau Jawa ya Jawa lebih concern sama namanya karir jadi orang pengusaha beras di Jawa itu gak punya harga diri lebih terkenal itu PNS di kecamatan jadi PNS tuh lebih populer bagi mereka dibandingkan pebisnis atau pedagang iya pedagang itu gak ada harga di pulau Jawa tapi PNS pekawe itu lebih punya trah disana terlebih keluarga besarnya beliau semuanya itu pekerja profesional semuanya jarang jadi pengusaha dan lebih keras lagi nih pendidikan tinggi-tinggi bagus-bagus kok gak jadi ini aja akhirnya ya akhirnya Allah kasih jalan juga sebelum beliau meninggal tapi lebih cepat sih beliau lebih aware duluan jadi waktu hubungan aneh sama beliau gak terlalu bagus itu aneh minta maaf sama beliau cerita semuanya dan beliau redo dan itu performanya performa bisnisnya kembali naik lagi kembali normal lagi apa titik terendah hal momen tersulit antum waktu usaha bisnis secara keseluruhan waktu antum rugi telorkah waktu antum bisnis ekspedisi atau waktu justru waktu gelak kesalahan terbesar di hidup aneh dan semoga pendengar nababit tv juga gak mengalami adalah tidak melibatkan Allah di hidup Allah itu di pikiran di otak tapi bukan di hati apa yang antum dapat waktu antum merasa antum tidak melibatkan Allah itu ya kita pikir itu ketemu orang dunia aja ketemu Isa Isa punya apa sih Isa kenal sama siapa sih pikir dunia aja semua dunia setelah ketemu perjabat kita servis kita siapin bukan karena mengamalkan ajalan Rasulullah membahagiakan hati orang-orang mu'min cuman membahagiakan atau membuka peluang buat rekening kita sendiri sebenarnya jadi dengan aktivitas yang sama kita punya tujuan atau niat yang berbeda sama-sama bawa beras ke anak yatim satu pengen emang dia orang baik satu pengen terlihat baik aktivitas sama sama-sama bawa beras ya nah saat tidak melibatkan Allah apapun tuh dunia tuh kita kejar kita gak mandang segala macem kita mentingin bisnis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buka handphone ya ketika ada meeting selesaikan meetingnya dulu baru itu sholat ya sebagai sebuah kalimat yang simple tapi dalam bagaimana membangun bisnis atau keluarga kalau bangun sholat subuh aja kita susah dan kita kesiangan jadi usaha itu bukan nyari modal dimana bisnis apa ya enggak perbaiki dulu sholat kita hidup kita perbaiki hubungan kita sama pemilik riskinya dulu kalau aneh gak punya hubungan yang baik sama teman-teman di nababitv sama di robi itu gak mungkin aneh bisa injek kursi ini duduk di kursi ini injek duang pada saat momen apa itu antum merasa antum melupakan Allah itu merasa punya duit omongan orang tua nasihat gak penting aneh bantah-bantahin karena punya duit mereka marah pengen duit berapa sih membeli apa sih jadi semua ngerasa bisa di duitin semua ya Allah sampai aneh pikir omzetnya itu besar padahal nothing malah jadi kita punya utang usaha sepi anjlok sampai aneh satu hari itu gak punya uang buat aneh punya celengan ada celengan haji celengan buat kurban aneh gak punya uang buat masukin ke celengan tersebut nah aneh pikir nih something wrong ada apa aneh langsung inget bahwa aneh punya hubungan yang gak baik sama Umi orang tua ada satu kisah tuh USL Karni tuh aneh pikir ini kayaknya gara-gara ini tuh dan aneh langsung kebetulan Umi lagi nginep di rumah waktu itu celengan aneh aneh kasih ke beliau semua sisa uang yang celengan nih gak bisa nabung lagi gak punya uang bener-bener gak punya uang utang juga udah banyak tuh utang udah banyak 1,4 miliar boleh nanya nilainya berapa 1,4 miliar ajib iya utangnya banyak gak punya uang buat nyalengin yaudah aneh perbaiki hubungan sama Umi aneh minta maaf pengen minta maaf gak pengen tau buat lunas ya pengen minta maaf aneh banyak salah banyak orang ajar banyak bantah banyak ngobrol sama orang tua ini kan gak harus suaranya kasar ya tapi nada kita tinggi aja udah masalah itu sebenernya pilihan katanya gak tepat juga pilihan katanya gak tepat nolak beliau minta apa nolak gara-gara urusan bisnis beliau negor apa ngerasa kita lebih pinter dan aneh minta maaf sama beliau cium kakinya semuanya 2 hari setelah itu aneh dapet proyek yang nilainya keuntungannya persis sama utangnya aneh oh Aji bersih bersih 2 hari dari tempat yang aneh gak duga-duga gak pernah punya urusan disana bagian penting dalam bisnis itu sebenernya selain hubungan sama Allah hubungan sama duta besarnya Allah orang tua kita orang tua dalam hal ini ya ya kunci terbesarnya itu ya jadi kita orang kalau seminar bisnis mengatakan bahwa punya bisnis itu usahanya apa segala kalau Allah kunci gak bisa bikin apa-apa iya iya banyak orang ke seminar bisnis pertanyaan paling banyak saya gak punya modal gimana sih memulai usaha saya gak punya modal gimana sih memulai usaha saya gak punya mungkin ini jawaban paling tepat iya mereka lupa punya ibu yang doanya tembus langit itu kan gak modal aneh sekarang gak punya ibu Mbak Wipisa masih punya ibu itulah modal yang seorang Hairul Tanjung sekarang gak punya inilah modal buat menyalip semua Sandiaga Uno Hairul Tanjung sorry bukan Pak Sandi Hairul Tanjung yang mungkin ibunya udah gak ada dan pengusaha-pengusaha besar yang gak punya akses doa langsung tembus langit lewat sosok ibunya dan kita punya itu kita punya mata yang normal hubungan baik sama orang yang baik punya organ tubuh yang sehat kan kalau ilmu tasawaf kan risiko paling tinggi kan bukannya uang tapi sehat dan kita punya itu sebenarnya modal yang besar iya sahabat bener-bener jadi perbaikin hubungan sama Allah SWT kemudian perbaikin hubungan kita sama dutanya Allah SWT yaitu ibu kita karena bisnis yang baik itu hubungan yang baik itu baik bisnis keluarga pertemanan hubungan yang mendekatkan kita sama Allah kalau kita punya temen eh sholatnya eh nantilah gampang lah masih panjang isya kok ya itu tinggalin itu gak usah pakai debat tinggalin sahabat bener jadi mau keluarga yang mendekatkan kita sama Allah bisnis yang bikin kita makin dekat makin bersyukur nah itu berarti bisnis yang baik kalam ini baru kalam bisnis yang baik adalah bisnis yang mendekatkan kita sama Allah SWT itu bukan kalimat aneh sih kalimat jadi gara-gara aneh fase kelam itu aneh banyak belajar dari orang iya dan termasuk dari Kang Dewa Eka Prayoga itu kalimatnya beliau dalam berbisnis kadang-kadang kan di tengah-tengah ada ujian cobaan hantaman apalagi kalau niat kita baik sama Allah SWT pasti 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 sudah pasti di uji sama Allah SWT banyak lah ayat bilang kalau kamu mengaku beriman insya Allah Allah SWT akan menguji keimanan yang yang kita apa namanya yang kita ikrarkan nah versi antum bagaimana cara antum menguatkan mental antum ketika antum sedang berbisnis ya pada bab ini banyak pengusaha-pengusaha khususnya pengusaha muslim tuh gugur ya ketika mulai siap berlayar ketika running well semuanya siap betul lagi investor banyak semuanya siap selfie selfie yang matikan disini pasang status alhamdulillah dapet pesenan segini alhamdulillah alhamdulillah ketemu sama pak ini alhamdulillah buka outlet baru alhamdulillah buka outlet baru ini adalah hadzamin fadli robin ini adalah karunia Tuhanku itu banyak kalimat untuk menyenangkan betul dunia ya cuma ketika kita badai itu statusnya langsung status-status bijak semuanya pada galau semuanya betul ilang mesos diapus kenapa sih orang itu gak yakin karena di hatinya masih ada manusia disitu di hatinya gak semuanya punya Allah jadi salah satu guru aneh Kiayi Luqmanul Hakim Pontianak beliau bilang jangan pernah berharap sama manusia jangan pernah meminta sama manusia dan jangan pernah menceritakan segala susahmu sama manusia ya kenapa sih orang gak yakin karena Allah gak hadir penuh di hatinya karena kalau yakin ya kalimatnya kayak kalimat Rasulullah segala hal yang selama itu bukan menjadi apa istilahnya kemarahanmu maka saya gak akan peduli gitu jadi selama itu jalan lurus jalan terus aja nah disini adalah perannya niat kalau niat kita karena dunia karena manusia betul maka ketika itu gak dapet maka kita akan ambiar tadi kalimat Rasulullah itu anak ingat anak ingat ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif Nabi Muhammad berdakwah ke Taif pengen nih orang Taif pada masuk Islam di kemudian kita tahu sama-sama lah kisahnya Nabi Muhammad sampai ke Taif dilempar dicaci dimaki bahkan menurut satu riwayat ketika Nabi mau keluar kota Taif para pemuda itu berjejer berjejer betul-betul jadi sambil Nabi lewat dipukul sana dipukul sini terpental sangat terpental sini sampai Nabi duduk di bawah pohon berdoa sama Allah SWT kurang lebih kalimatnya Ya Allah gak apa-apa aku dicaci gak apa-apa aku dimaki selama bukan engkau yang murka sama aku maka aku tidak kurang lebih kalimatnya begitu Ya Allah Allah jadi pertama tuh niatnya niatnya paling utama niat itu penting sepetnya penting tapi dengan niat inilah kita bisa tahu kita ini untuk manusia apa untuk Allah cara taunya gimana gampang banget ketika kita bisa tahu kita ini perlu kita melakukan sesuatu karena Allah atau enggak kalau karena Allah dipuji gak terbang kalau yang like postingannya sedikit yang sorry yang like postingannya banyak dia gak girang sendiri kalau gak ada yang komen gak ada yang like dia gak sedih berarti postingan dia memang benar gak di archive ketika dia ngajakin ayo sumbang beras ya buat pesantren ini gak ada yang respon ya dia gak ambil pusing ya nanti ketika dipuji dia gak terbang dicaci dia gak tumbang itulah sejatinya karena Allah karena manusia dan makhluk itu bisa mengecewakan kita kecewa gara-gara harapan kita sama manusia sama makhluk cuma ketika karena Allah ya harusnya Anda juga sedang belajar di tahapan itu harusnya gak akan ada kekecewaan gak ada akan ketakutan karena sudah dijamin rezeki kita dari lahir dari dalam perut ya bahkan ya sampai kita selesai kontraknya di dunia udah dijamin kalau kita punya keyakinan tersebut harusnya masa kita menjalankan sunnahnya Rasulullah berdagang masa Allah gak kasih jalan sih benar kita mesti bermanja-manja kadang-kadang kita mesti ngerengek juga kan gak banyak kita tumbang disitu nah memang Allah perlu membuktikan cintanya kita kayak gimana itu bakal di hantam terus memang bakal dihantam terus sampai kita benar-benar oh iya ya ambillah semuanya asal jangan ambil keimanan saya aja kan dan kita tuh gak sadur kadang-kadang kita ngerasa kalau kita lagi banyak rezukinya kita merasa aman dari Allah sehingga kita lupa sholat lupa kayak tadi antum sebutkan momen hidup antum gimana antum lebih bangga bahkan merasa lebih hebat dalam tanda kutip dibanding orang tua dan lain sebagainya kita gak sadar bahwa kenikmatan itu juga ujian sebenarnya dari Allah makanya banyak orang kembali ke Tuhannya kembali ke Allah lebih banyak lewat jalur musibah daripada jalur nikmat padahal kalau dia bisa kembali ke Allah dalam jalur nikmat maka aku tambah lagi nikmatnya ingat satu ayat Allah dan kami mengujimu dengan hal-hal yang baik dan dengan hal-hal yang buruk artinya dengan hal-hal yang kita sukai jabatan rezeki anak istri duit dan lain sebagainya itu ujian juga ada syar juga dari musibah kekurangan duit banyak utang itu ujian tapi juga yang nikmat-nikmat ini juga sebenarnya ujian yang lolos siapa? yang lolos benar kayak antum kata antum tadi yang lolos adalah dengan ujian tersebut dia makin dekat sama Allah yang gak lolos adalah dengan ujian tadi dia semakin jauh dari Allah ya Allah jazakum atas ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua oh iya ada gojek datang bentar siapa dengannya? merdas nah ini dia ini tunggu-tunggu karena anak disediain makasih banyak jazakum merdas anak disediain gelas dari tadi gak ada isinya mulut kita kering aduh alhamdulillah ada ini oh ini produk antumnya gelas ya masya Allah jazakum lukir ini atasnya ada tulisan apa nih sebaik-baik manusia adalah bermanfaat jadi setiap kemasan kita setiap apa yang kita bikin itu kan disap sama Allah ya sebenarnya kalau kita bikin nah aneh pengen setiap hal terkait gelas itu mengandung nilai dakwah di gelas konten-konten kami gak ada namanya konten-konten yang meninggalkan syariah gak ada yang perempuan yang gak pake hijab semua yang penjaga outletnya pake hijab kalau yang cewek kalau yang cowok gak pake hijab yang namanya Pak Prapto yang jaga jangan pake hijab juga ya jadi semua pake hijab termasuk di bungkusnya antum selipin dakwah disini masya Allah ini akan selalu begini setiap bulan berganti-ganti pesen-pesennya bisa hadis bisa kalimat-kalimat guru-guru kita bisa juga apa ajakan-ajakan kebaikan di kemasan di gelasnya sendiri juga mulai bulan depan kita bakal masukin setiap campaign kebaikannya orang sorry lembaga kemanusia atau lembaga sosial mereka sedang campaign apa kami ajak sambil minum mereka scan event cuma 100 rupiah seribu ya itulah yang akan bersaksi buat mereka yang scan itu scan itu asalnya buat nyumbang buat nyumbang QR code ada QR code nya di bungkus ya nanti di bulan depan di edisi yang kita mau launchingnya pas muharam ya jadi biar ada momentumnya pas muharam kita mau launching itu biasanya gerakan sosial antem bikin apa aja kita biasanya ngikut sama yang udah lebih pengalaman bikinnya sudah para pengapal Quran santunan anak yatim jadi gelak itu gak pake influencer influencer sorry gak pake influencer manusia gak pake endorser-endorser marketing langit ajik maksudnya apa itu kita membahagiakan orang-orang yang punya akses VVIP ke langit para habayi para asatid anak-anak yatim duafa janda-janda asya Allah termasuk orang-orang yang anak-anak yang kena musibah kebakaran atau apapun selama ada akses di outlet kita kita kirimin produk kita ajik minima mereka minum mereka suka mereka mendoakan karena ini punya keyakinan itu BIP bahwa ketika kita sukses itu doanya orang lain yang bekerja ketika kita terpuruk atau kena musibah itu karena kita sendiri kesalahan kita jadi kita mesti banyak-banyak minta doanya sama orang lain tidaklah menimpa diri kita sebuah musibah kecuali karena ulah tangan kita dan udah dikorting banyak sama Allah sudah diampunin banyak baru yang menimpa diri kita atas akibat dari perbuatan buruk kita dan berbuatan baik menurut Antum tadi menurut doa orang-orang tadi ya endorser langit langsung endorser langit para yatim para habaib ulama juga Antum support terus jadi gelak itu sejatinya bukan minuman sebenarnya rohnya kami itu adalah menghargai orang-orang baik dimana gelak itu implementasinya lewat minuman tapi sejatinya gelak hadir bukan untuk minuman aja tapi apapun yang bisa menghargai orang-orang baik maka itulah gelak hadir dengan tagline orang baik pilih gelak pilih gelak ya Allah Antum mau dibilang baik Antum mesti pilihnya gelak ya Allah biar dibilang orang baik anak mau minum dulu ini menjadi penting buat memilih produk memilih brand jangan sampai brand yang kita pilih mereka dukung sebuah hal yang melanggar atau bertentangan dengan syariah muslim harus tahu mana-mana aja yang menjadi pro sama syariah sama tuntunannya mana yang enggak generasi kita harus dikenalkan sama hal-hal seperti itu halal itu penting backgroundnya si owner juga penting nilai sebuah brand juga penting dan mendukung produk-produk anak bangsa khususnya muslim itu jauh lebih penting kalau bukan kita yang milih siapa lagi makanya di keluarga anak gak makan brand-brand luar ketika makan ayam goreng anak milih yang anak tahu punya muslim besto sabana hisana o chicken itu punya muslim anak pengen dibela produknya sama saudara muslim anak yang lain makanya harus bela produknya mereka juga masya Allah kalam kalam jazakum lelah sering banyak orang bisni itu stuck stuck gitu-gitu aja gak ada inspirasi gak ada apa dan bahaya kadang-kadang udah ngerasa nyaman gitu nah antum cara antum mengembangkan otak mengembangkan pemikiran cari inspirasi itu caranya bagaimana ini menjadi penting karena banyak teman-teman aneh termasuk orang-orang pengusaha umumnya nyari inspirasi itu ketika lagi di toilet kesalahan terbesarnya seorang muslim betul karena bukan disitu tempat nyari inspirasi tempat nyari inspirasi itu gak jauh dari sejadah pastinya ya Allah aneh sedikit cerita aneh pernah ngalamin kantor aneh itu ke malingan itu nilainya kurang lebih 250 juta atau biar wow itu seperempat miliar padahal sama ya seperempat miliar ada miliarnya ada miliarnya kita kan seneng ya denger berita-berita yang sifatnya metal gitu kan aneh ke rumah salah-salah tapi lumayan banyak tuh setengah seperempat miliar 250 juta ya pada zaman 10 tahun yang lalu ya dalam bentuk apa uang barang barang yang nilainya konversi nilainya segitu memang haji terus terus jadi beliau saya ke rumah yang punya ruko beliau menyampaikan sebuah cerita Nabi Musa ya Nabi Musa pernah sakit dan beliau doa sama Allah ya Allah saya sakit sembuhkan saya ya Allah Allah meminta Nabi Musa buat ambil daun depan rumahnya disuruh seduh dan diminum singkat cerita Nabi Musa sehat beberapa waktu kemudian Nabi Musa sakit yang sama dan beliau ambil daun depan rumahnya daun yang sama diseduh diminum dan gak sehat nah beliau ngadu sama Allah protes lah kok ini daun yang sama gak sembuh Allah menyampaikan yang bikin sembuh itu saya bukannya daun apa hikmahnya hikmahnya banyak kita itu naruh Allah di akhir bukan di awal emang kita harus berikhtiar sih tapi kita lupa melibatkan Allah disitu ya Allah itu di awal termasuk nyari inspirasi bukan pas lagi udah mentok baru ya Allah nikah pasangan kita ngaco-ngaco ya Allah ke pasangan saya begini Allah bilang waktu milih ngelibatin saya apa enggak kita milih kios kiosnya sepi ya Allah kok kiosnya sepi waktu milih minta tolong gak sama saya milih kios ini pengalaman banyak di geluk ada tempat yang aneh yakin karena aspek manusia dan sombongnya aneh bodohnya aneh aneh yakin ini bakal rame ternyata jomplang ada tempat yang aneh gak terlalu yakin tapi sebelum jalan aneh di motor aneh ngebatin ya Allah tunjukkan saya kios yang baik tiba-tiba dapet dan itu malah omsetnya bagus nah banyak dari kita termasuk aneh masih menaruh Allah itu di akhir udah mentok baru Allah kembali ke inspirasi tadi dalam soal yang sifatnya keyakinan kita nguntung sama Allah ya Allah kira-kira saya mesti bikin usaha saya kemana ya nanti Allah bakal gerakin semua support sistemnya nemuin sama main slok kesana ke B ke A ke B ke C untuk ngasih inspirasi itu dalam aspek keyakinannya aspek ihtiarnya ya kita sering bergaul sama orang bergaul sama tukang minyak wangi ikut wangi betul maka kita mesti banyak bergaul sama orang-orang yang kreatif lagi-lagi bergaul ini relate sama perintahnya Allah buat banyak-banyak silaturahmi banyak-banyak ketemu sama orang riski itu gak harus dengan uang tapi dikasih ide yang baik itu juga riski riski juga dikasih teman yang baik yang banyak kasih masukan jadi kembali lagi gak jauh dari silaturahmi ketemu sama orang banyak baca banyak bergaul banyak-banyak main lah banyak-banyak main mainnya kurang jauh mainnya kurang jauh mainnya kurang jauh banyak piknik ya zona nyaman itu paling bahaya ya karena biasanya orang sakit itu masalah tapi orang yang gak sadar dia sakit itu jauh lebih masalah orang-orang yang gak orang-orang yang udah nyaman itu ada orang-orang yang gak sadar bahwasannya posisi dia itu gak aman sebenarnya bener-bener kadang-kadang kita lupa melibatkan Allah di awal bahkan kadang-kadang kita di awal melakukan hal yang melanggar perintah Allah baru pas udah susah pas baru ingat Allah masuk kerja nyogol nyogol deketin lawan jenis dengan cara yang haram nanti udah capek di tempat kerja ini yang ada juga mengingatkan ke teman-teman ada orang kerja sambil bisnis mas kira-kira saya mesti nyinggalkan kerjaan apa saya sambil dulu sama kerjaan ya bisnisnya ya saya bilang itu gak boleh kayak begitu kerja-kerja jangan haknya kantor dipakai buat urusan pribadi seakan-akan tuh kerjaannya berniaga padahal sebenarnya kita cheating kita curang sama kantornya kayak Umar bin Hotab ketika anaknya menemuinya dia nanya ini urusan kantor apa urusan negara apa urusan keluarga betul ketika urusan keluarga dimatikan lilinnya artinya gak ada namanya orang berbisnis sambil kerja itu tanda kutip korupsi yang halus ngambil waktunya ngambil konsentrasinya ngambil apa kayak paket data sinyal wifi segala macem kita gak sadar kita juga sedang mengkorupsi hak-haknya kantor dan sesuatu yang dimulai dengan hal yang tidak baik keberkahannya tuh bisa hilang keberkahan bisnisnya jadi kalau mau kerja kerja mau berbisnis berbisnis jangan disambi banyak ya udah cheating di awal terus udah stuck baru ya Allah ya Allah kok begini banget sih saya salah apa ya Allah awalnya ngelanggar perintah saya salah apa kok begini banget ya Allah saya salah apa saya udah ngelakuin ini lah ya Allah aduh bener-bener itu langsung mendekati lawan jenis mendekatinnya dengan cara yang haram begitu jadi ngeliat kaget ada masalah baru ya Allah pas pacaran lawan jenisnya dirangkul dipegang tangannya pas nikah malah gak dipegang tangannya iya malah jadi sendiri-sendiri makan sama-sama megang handphone jalan sendiri-sendiri bener ya Allah sekarang nih saya baru ya Allah Masya Allah Jazakumullah khair atas ilmunya sharingnya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan maju terus barusan Anda cobain manis manis banget seperti tujuan antum dalam berbisnis Masya Allah mudah-mudahan maju terus sehat-sehat mudah-mudahan bisa mensupport dan berjihad dalam bidang perdagangan dan muamalah dan Naba BTV jangan berhenti buat menyiarkan siap kebaikan insya Allah karena sehatannya juga banyak kayak gini ngapain di-share sih ria banget padahal hari ini ketika kita denger berita pemerkosaan pembunuhan kita biasa aja cuma ketika satpamnya Naba BTV mengembalikan uangnya tamunya 50 juta itu heboh kenapa karena banyak berita baik itu hilang ketika dia muncul kita kaget dan berita yang gak baik itu lebih banyak berseliwuran tugas kita orang-orang baik adalah menyiarkan kebaikan bukan buat maksa kebaikan menyiarkan kebaikan nah ini untuk penonton Naba BW ini siarkan kebaikan begitu nonton dapat manfaat jangan simpan sendiri share like dan subscribe jazakumullah keren jazakum sekali lagi makasih banyak Habimusin para kru sekalian ini ada siapa Kang siapa Kang Khirus Kang Hadi Kang Birdas dan teman-teman pemirsa sekalian yang menyimak Naba BW TV terima kasih banyak sudah menyimak sejauh ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax